Jelang purna tugasnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hedi Mulyono unjuk kebolehan dengan berduet melantunkan dua buah lagu. Dalam penampilan awalnya, mereka membawakan lagu Menghitung Hari Ciptaan Meli Goslau dengan Basuki sebagai drummer dan Sri Mulyani sebagai vokalis. Momen ini terjadi saat mereka melakukan serah terima barang milik negara atau BMN di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024. Basuki mengatakan, lagu yang mereka bawakan dimaksudkan untuk menghibur Sri Mulyani dan dirinya sendiri karena tugas yang mereka emban tinggal menghitung hari. Setelah menyanyikan satu lagu, keduanya lanjut menyanyikan lagu kedua berjudul Cat Size Karya Quattro. Basuki Hedi Mulyono telah menjabat sebagai Menteri PUPR selama 10 tahun dalam masa kepemimpinan Jokowi sejak 2014 sampai 2024. Sedangkan Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 2016 sampai 2024, yaitu selama 8 tahun. Adanya Seremoni Serah Terima BMN merupakan cara pemerintah menjelaskan kepada publik bahwa uang yang dikumpulkan di dalam APBN digunakan dan dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi ini adalah memang cara kita untuk menjelaskan ke publik bahwa uang yang kita kumpulkan di dalam APBN melalui pajak, biaya cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak, itu digunakan dan manfaatnya disampaikan kepada masyarakat. Kegiatan serah terima BMN ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, nilai BMN yang telah diserah terimakan oleh KemenPUPR mencapai Rp374,66 triliun. Menteri Keuangan juga menyampaikan apresiasi kepada KementerianPUPR atas kerjasama yang baik dan transparan dalam penggunaan anggaran sehingga menimbulkan kepercayaan publik. Terima kasih telah menonton!